Setelah hampir 4 bulan lamanya ditutup selama pandemi COVID-19, 40 rute PT Transjakarta kembali dibuka. Meski dibuka seluruhnya, PT Transjakarta menerapkan protokol adaptasi kebiasaan baru bagi para penumpang. 40 rute Transjakarta kembali dibuka setelah ditutup selama hampir 4 bulan. Salah satunya adalah halte Transjakarta Kalidres Pasar Baru. Sejumlah protokol adaptasi kebiasaan baru disiapkan, mulai dari pengaturan waktu tunggu menjadi 3 hingga 5 menit, dari semula 7 hingga 10 menit, dan juga penambahan armada dan pengaturan antrian. Saat ini total ada 107 rute yang dioperasikan, yaitu 23 rute bus rapid transit, 15 rute layanan, integrasi, dan 69 rute mikrotrans. Sejumlah fasilitas juga disiapkan di halte maupun di busway seperti tempat cuci tangan, marka jaga jarak, hingga pembatasan jumlah penumpang yaitu 50% dari maksimal kapasitas.